Assalamualaikum, kali ini resep Abi mau bikin ide kue kering untuk lebaran, yaitu kue kacang. Rasanya enak banget, renyah, gurih, kokoh dan tidak mudah hancur. Mau tahu cara buatnya? Tonton aja videonya sampai selesai. Sebelum kita simak cara membuatnya, pastikan Anda klik tombol subscribe, tekan loncengnya, like dan share ke teman-teman dan media sosial kalian. Pertama-tama akan kita sangrai kacang tanahnya ya. Untuk kacang tanahnya ini saya gunakan 200 gram. Sangrai sampai kacang tanahnya itu matang ya. Dan setelah kacangnya sudah matang, kita matikan api kompornya. Lalu kita pindahkan ke wadah ya. Untuk kacang tanahnya ini kulitnya kita kupas ya. Nah kupas seperti ini secara manual. Boleh digiling-giling ya supaya cepat lepas kacangnya itu. Dan setelah kacang tanahnya ini kulitnya sudah lepas semua. Seperti ini. Selanjutnya akan kita haluskan ya kacang tanahnya menggunakan chopper. Boleh menggunakan blender. Masukkan kacang tanahnya ke dalam chopper. Lalu kita chopper sampai halus ya kacang tanahnya ini. Dan setelah sudah halus kacang tanahnya, ini kita sisihkan. Selanjutnya kita siapkan wadah untuk adonan. Lalu kita masukkan kacang tanah tadi yang sudah kita chopper atau kita haluskan. Lalu masukkan 325 gram tepung terigu. Masukkan ke dalam saringan ya. Kita ayak. Untuk tepung terigunya itu saya gunakan tepung terigu protein sedang. Kita ayak supaya tepung terigunya itu halus ya tidak ada gerindil-gerindil. Lalu kita aduk sampai kacang tanah dan tepung terigunya itu tercampur dengan merata. Dan setelah sudah tercampur dengan rata, kita masukkan 150 gram gula halus. Masukkan ke dalam saringan ya. Lalu masukkan 25 gram susu bubuk. Masukkan vanili bubuk secukupnya. Lalu masukkan garam secukupnya. Kita ayak atau kita saring ya. Supaya tidak ada gerindil atau gumpalan seperti ini. Lalu kita aduk sampai semua bahan-bahannya itu tercampur dengan merata. Dan setelah sudah tercampur dengan merata. Kemudian kita masukkan 200 ml minyak. Masukkan sebagian terlebih dahulu. Lalu kita aduk menggunakan spatula ya. Kita aduk. Lalu kita masukkan sebagian lagi minyaknya. Kita habiskan. Lalu kita aduk sampai tercampur rata. Dan agar pengadukannya itu maksimal. Selanjutnya akan saya aduk menggunakan tangan yang dilapisi hand glove ya. Atau sarung tangan plastik. Kita aduk atau kita ulen. Sampai benar-benar tercampur dengan merata. Nah seperti ini pemirsa sudah tercampur dengan merata ya. Lalu kita siapkan alas ya. Seperti ini. Alas silikon. Kita ambil sedikit adonan. Lalu kita pipihkan ya. Pipihkan menggunakan plastik atau menggunakan rolling pin seperti ini. Kita pipihkan. Untuk ketebalannya disesuaikan ya. Sekitar setengah senti sampai satu senti. Setelah ketebalannya sudah cukup ya. Kita buka alas plastiknya. Kemudian menggunakan cetakan glove seperti ini ya. Nah kita tekan seperti ini untuk mengeluarkannya. Nah seperti ini pemirsa. Kita tekan cetakannya. Dan kita buka seperti ini cetakannya ya. Nah sampai yang sudah dipipihkannya ini sampai habis ya. Kemudian kita ulangi lagi adonannya dipipihkan. Dan sampai adonannya itu habis. Kita tempatkan ke dalam loyang yang dilapisi dengan baking paper atau kertas roti. Susun atau tata kue kacangnya ini. Sampai habis atau sampai selesai. Dan setelah sudah selesai kita siapkan untuk olesannya ya. Siapkan 2 kuning telur. Olesannya itu ya. Dicampur dengan 2 sendok teh minyak. Lalu kita beri pewarna kuning telur ya secukupnya. Secukupnya aja. Lalu kita aduk sampai tercampur dengan merata. Dan setelah sudah tercampur rata. Kita oles kuenya satu persatu menggunakan koas ya. Seperti ini. Oke. Jangan terlalu banyak terlebih dahulu ya. Nantinya olesannya itu agak kering. Kita tempelkan dengan kacang almond slice. Sebagai mempercantik ya. Nah seperti ini. Lakukan hingga selesai. Dan setelah selesai dioles dan diberi kacang almond. Selanjutnya ini akan kita panggang. Saya gunakan oven tangkering ya. Yang sebelumnya sudah dipanaskan terlebih dahulu. Setelah oven tangkeringnya sudah panasnya cukup. Kita masukkan kue kacangnya. Lalu ini kita panggang selama 25 menit. Dan setelah sudah matang dipanggang selama 25 menit. Ini kita tunggu sampai agak dingin ya. Sebelum kita masukkan ke dalam toples. Siapkan toples ukuran 500 gram. Yang dilapisi dengan kertas seperti ini. Lalu kita susun atau tatak ya. Kue kacangnya ini. Sampai penuh. Dan setelah sudah penuh ya. Lalu kita tutup. Kemudian ini kita lakban atau kita solatip ya. Supaya tertutup rapat dan tidak mudah melempem. Dan ini kacang tanahnya ini terlihat kokoh ya. Tidak mudah hancur. Juga renyah. Ini rasanya enak banget. Gurih dan wangi. Kacangnya itu benar-benar terasa pemirsa. Teksturnya juga cantik. Terima kasih pemirsa atas perhatiannya. Sampai jumpa di video saya selanjutnya. Sampai jumpa di video saya selanjutnya. Sampai jumpa di video saya selanjutnya. selamat menikmati